Ya, selamat sore, teman-teman semua, saya Akmo, pakai ide ya, Akmo, nama pendeknya, nama panjangnya Akmo, Senang ini, bisa diundang sama teman-teman, ini tutup Mbak Kepes mahasiswa ya, LBM, istisya, dulu jam aku, biar pilihan sama kalian ya, Kalau aku masih beraya 200.000 kuliah itu, kalian tersujuk, pasti kalian lebih tinggi dari aku lah, kualitasnya juga lebih baik, Kalau dulu bikin koran, itu kita pakai ketik gitu, kan ada komputer, BBS, DOS, gitu ya, terus diketik, terus nanti di dummy-nya, kan kita kalau mau nyetakan, terus ada dummy-nya, dummy-nya dipotong-potong dulu, kalau ikutin, Kalau sekarang, eh, sangat-sangat mudah secara teknis, tapi kalau dulu tangkangan mencari isinya, aku pikir juga akan mengalami sekarang, hari ini, Bagaimana persi mahasiswa berusaha menampilkan realitas di sekitar kita yang kadang tidak disampaikan oleh media mainstream, Atau juga kadang dari anas ketawas itu informasinya, kadang ada situasi di bawah yang belum, yang belum bersuara gitu, Nah itu tantangan pesma, aku tadi dengar sekilas ada produknya majalah, bullet stream, jurnal, gitu, mantap, oke. Nah, aku disini sekarang, seolah ini, eh, berdiri, eh, berdiri duduk sebagai serikat buruh, nama serikat itu federasi buruh juta pabrik, aku sebenarnya belum lama di Jawa Tengah, akhirnya di Jakarta, di KPN Cakung itu terutama buruh karmen, buruh karmen harus saja kebanyakan perempuan, Jadi pemurus federasi FPLP itu, ya lah, akhirnya cuma aku, ketuanya perempuan, seksirnya perempuan, seksirnya perempuan, seksirnya perempuan, seksirnya perempuan, gitu. Aku di bagian media, medianya federasi buruh juta pabrik, sekarang menjadi anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, KPBI. Kalau teman-teman mau melihat, bagaimana teman-teman buruh belajar menulis, dengan pengalamannya, itu silahkan buka www.marsinaifam.com, www.marsinaifam.com, itu website kami, yang terutama membuka tentang buruh perempuan menulis. Ya, aku mau ngomong tentang sejarahnya bagaimana, pakai ini ada speakernya, ada speakernya, ada speaker, Rizky, loh, nanti dia akan banyak bilang Om Nos miserable. Aku sejarah karena dia masih lalu di masa ini, tepat. Ya, bahwa aku ngomong listin dulu ya, sampai tau dia juga, akan lanjut rakan. buruh itu bisa dengan kata lain pekerja, bisa dengan kata lain karyawan, bisa dengan kata lain pegawai walaupun memang sepertinya tesannya ada tingkatan yang berbeda, tapi sebenarnya sama dari kuliah sampai dengan pegawai itu sama, dia buruh makanya kalau di akuran perundang-undangan, ya sama, itu tentang undang-undang kekerjaan ya kalau nggak nyebut buruh, nyebutnya pekerjaan jadi untuk pertama, kita jangan dulu dibingungkan dengan istilah misalnya aku pegawai negeri sipil, BNS, itu sama dengan buruh negeri sipil sebenarnya tidak ada beda, nah itu di zaman Ode Baru, di zaman Suwarto, menjadi penting pemaknaan yang diantapkan berbeda, karyawan, pekerja, itu tidak ada jilang buruh tapi sebenarnya sama, itu karena politik saja dibuat beda nah kita sebenarnya sebagai bangsa yang berproses tidak sebentar kalau akus yang terlibat di gerakan buruh bisa dikatakan begini sebenarnya kalau kita ngomongin sebelum kemerdekaan zaman-zaman penyajaran belanja itu malah organisasi pertama itu serikat buruh baru kemudian nanti masuk, jadi ada serikat islam terus serikat, ya serikat dagang ya waktu itu ya serikat dagang, jadi prosesnya begitu nah kita akan melihat kalau ini bisa dibuka tentang informasi yang kupikir lebih mudah ditangkap daripada aku mau cek panjang lebar dalam bentuk audiovisual ada satu film pendidikan yang dibuat oleh teman-teman mengoderasi serikat pekerja mandiri terus kemudian disini aku potong sedikit supaya tidak membayar waktu kita ya silahkan dilihat dulu kita bisa mulai ini dari awal ada tiga yang sebenarnya ada periode sebelum kemerdekaan nanti ada periode reformasi eh sebelum reformasi atau baru itu masina tadi menyebut masina ya masina itu kebanggaan kita disini ada banyak teman-teman perempuan mestinya bisa melihat lebih masina tokoh kru Indonesia itu masina sorang sorang Terima kasih. 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 menanam komoditas-komoditas yang bisa dijual keuntungannya besar itu sudah mulai rakyat terlibat dalam proses-proses perkebunan tadi yang diteritakan nah terus kemudian nanti di tahun 1870-an kan dibuka dipraktekkan politik liberal politik etik istilahnya Belanda tapi sebenarnya di negeri Eropa sistemnya supaya si pemilik modal bisa punya keluasaan selain pemerintah Nah itulah proses industrialisasi yang lebih masif lagi dan muncul di Indonesia disitulah banyak rakyat yang kemudian dari petani kemudian menjadi pekerja yang harus melakukan pekerjaan bukan di tempat yang dia miliki tanahnya sawahnya bukan tapi di tempat-tempat yang tidak dia miliki nah ini yang tadi sampaikan kemudian masuk dalam dinamika yang termasuk besar karena memang setelah internasional juga ada proses itu ya beberapa situasi yang kita hadapi di Indonesia terkait dengan situasi internasional ke ketika untuk memenangkan perang dagang dengan komoditas perkebunan maka dia sangat besar ya bahkan dijeliti jenis tebunya kayak apa yang paling bisa menguntungkan dan sebagainya nah ketika perkebunan dimana-mana dia putus kereta api dia putus jalan dia putus nah itu juga menjadi kantong-kantong pekerja terus kita tidak melihat tadi ada serikat kereta api sebenarnya ini agak cuma mereka api dulu itu kaya pegajian bikin serikat opium sekarang udah nggak boleh opium ya itu dulu resmi legal jadi dibuat juga serikat opium itu termasuk yang termasuknya melopori tapi kalau dalam gerak bulu Indonesia serikat opium termasuk yang maju terus tadi disampaikan sampai dengan fase perjuangan di Semarang karena Semarang ini yang kawan-kawan semua sedang ada di sini ini adalah peritori yang jadi dikal bakau kemajuan pergerakan Indonesia dasar utama pergerakannya buruk tapi perkembangan gerakannya dia tidak hanya buruk dan berpengaruh secara nasional jadi mumpung di sini di Semarang entah dari manapun kita apalagi kita orang Semarang aku juga di Salatiga dekat dengan Semarang itu pengen banget tahu ada banyak sejarah yang tidak disebutkan terutama tentang gerakan di masa-masa awal tadi kayak inilah perumpangannya ini kita sering mendengar perumpangan sapu ya lidi dan sapu buruk-buruk itu lidi-lidi ketika dia bergerombol lebih susah dipatahkan ya tapi untuk lebih sanduk lagi lebih kuat lagi maka dia serikat buat lidi-lidi itu kalau ngumpul tapi nggak diikat kan kurang kuat kalau sapu itu mau mau difungsikan misalnya itu membersihkan gitu ya maka ikatannya harus pas supaya ikatan sapu itu di tengah tapi juga susah makanya ya harus ada wajar naik gitu dia pakai sapu nanti ada tekniknya lagi supaya nyaku itu bersih sebaiknya dari atas kan gitu kalau itu perumpangan yang sering kita dengar tentang lidi dan sapu sebenarnya berjalan dalam proses pergerakan bulu ini awalnya ya lawan ada masalah lawan kalau temen-temen lihat wimansia dalam film atau novelnya nanti kan kemudian selanjutnya akan ketemu perlawan-perlawan spontan masyarakat warga di sekitar pergunaan tepung ketika milka sudah bergaul dengan barang-perguna itu nah ini juga begitu lama nah ketika perkembangan di Eropa muncul pergerakan buru juga masuk Indonesia kemudian terbang serikat-serikat memang alatnya serikat-serikatnya orang-orang Belanda niatnya untuk semua tapi kan pegawai tertentu-tentu isinya orang Belanda terus kemudian semakin lama semakin banyak orangnya orang Belanda dan terus-menerusnya itu semakin kuat pergerakan burunya pergerakan serikatnya kalau soalan isunya apa masalah yang diangkat apa nggak usah nyari sejarah nyajak-nyajak tuntutan burungan gini mirip upah jam kerja penamanya jaminan kerja selamatan kerja dituntut satu yang menarik dan juga aku kalau teman-teman nanti ternyata bisa dapat informasi aku juga membujukkan minta dibagi termasuk dianggap titik penting dalam pergerakan buruh perempuan Indonesia adalah aksi samping keropak namanya samping keropak samping bambu ya samping bambu kalau sudah dipakai sama temennya habis waktu itu dimunya tahun 1926 itu termasuk perlawanan besar buruh perempuan yang monumental untuk Indonesia tapi sejarahnya tidak banyak misalnya kita cari di bukunya Saskia Riringa juga disebut cuman hanya ya disebut saja secara lebih panjang belum aku berminat sebenarnya untuk menggali secara itu katanya ada beberapa akademisi di Semarang yang mungkin punya informasi yang aku belum ketemu itu menarik jadi dia tidak hanya perempuan sih tapi terlalu banyak perempuan tidak hanya secara masa tim-timannya juga banyak kokoh-kokoh perempuan kalau dulu itu pergerakan buruh yang paling besar adalah dengan mokok ya mokok gitu ya itu sering di jalan juga ada yang disini enggak ada adalah dulu sering terjadi rapat akbar sering rapat akbar rapat akbar itu mau rapat akbar serikat Islam rapat akbar serikat buruh rapat akbar itu sering ya mungkin karena belum ada Facebook kali ya dulu ya jadi harus cuman aku sebagai orang yang di serikat buruh zaman sekarang rapat akbar orang yang bisa ngumpul orang buahnya mungkin juga miknya belum bisa begini pakai corong-corong itu orang bisa ngumpul belum semuanya bisa bahasa tulis tapi sudah ada selebaran terbitan saya itu juga bagian penting unsur terdidik yang bisa bahasa tulis itu relatif punya kedekatan langsung dengan pergerakan buruh dimanapun makanya kalau julid itu serikat buruh anggap lah dulu sekali dari sebut semangun mimpin itu umur 16 tahun dia menjadi pimpinan serikat sebenarnya dari umur 14 tahun 16 tahun kalau kalian umur berapa oh berarti sudah bisa masuk nanti ke serikat itu produknya ada tadi si tetap untuk melayu pasar bahasa umum kalau orang belum bisa baca ini ngumpul nih ngeriung gitu buruh-buruh itu ada satu orang yang membaca sehingga paham sehingga bisa ikut terlibat dalam mobilisasi teknik-tekniknya begitu terus dia tidak hanya seledaran orang itu kan relatif banyak itu termasuk selalu mengiringilah pergerakan kalau itu jadi kawan-kawan yang tidak lupa itu dulu aku aku ikut pesma itu yang mulai pertama diingatkan itu tugas pesma itu mengikuti pergerakan cuman zaman itu belum ada pergerakan pergerakannya belum baik ikut siapa kan jadinya kita yang bikin pergerakan karena kalau dari pengalaman ini ini telah membangun pergerakan lewat karya penyebaran gagasan itu disebarkan kemana-mana nah apa fase-fase itu rapat-rapat kemudian ngobot itu yang memperkuat memang akan ada pertentangannya dengan pemerintah tapi tidak bisa mundur pasti ada sesuatu yang dicapai walaupun capaiannya misalnya nih mogoknya buruk berita api disikap direpresi ditangkapin dibuang berdikul nah itu bukan berarti gagal gagal sebagai tuntutan buruk berita api ya tapi pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk perguruan nah pemerintah waktu itu zaman Belanda ya nah selalu ada begitu jadi melihat perlawanan itu selalu dia yang mendorong kemajuan nggak peduli bahwa dirinya ini menjadi korban dari perlawanan itu tapi selalu ada capaian sampai akhirnya kemudian merdeka kalau kita lihat tidak bisa sampai begitu sampai sini dulu ada tanggapan kita mau setelah ini sedikit masuk sama zaman warna hari ada tanggapan dulu semua ya siapa yang menanggapi itu sampai ke pemberontakan 26 itu sampai ke pemberontakan 26 itu sampai ke pemberontakan 26 tahun 1926 itu pemberontakan TKI sebenarnya dasar pemberontakannya utamanya dari pergerakan buruk dan pergerakan tani tahun 26 nah orang itu pemberontakan itu pemberontakan ya apalagi yang terkaya pemberontakan yang berpakaian yang berpakaian yang berpakaian yang berpakaian di Jawa bulan apa di padang bulan apa belum ada mesasun yang berpakaian gagal secara pemberontakan tapi kemudian setelah itu berkembang politik pergerakan Indonesia kalau kita lihat TNI kapan lahir Pak Patai Nasional Indonesia itu Sukarno tahun 27 setelah pemberontakan 26 nah di 26 itu kemudian ya apalagi yang terkaya PKI yang tidak berpakaian juga disingkat itulah kenapa misalnya di Sumpah Pemuda tidak ada perwakilan buruk padahal proses sebelumnya buruk yang mimpin di Kongres Perempuan Mbak Pemuda kan Kongres Pemuda 2 ya 28 Kongres Perempuan pertama juga tahun 28 yang kan jadi hari itu itu hari pergerakan perempuan itu enggak ada juga tokoh buruk karena tokoh buruknya udah dicapati udah dibuahin bukan karena tidak ada yang menjadi biologi bukan nah itu kita kita melihat dalam rekam sejarah Indonesia ruang-ruang itu kan yang dijelaskan seakan-akan hanya dikuti oleh dikawanan yang lebih kita masuk sekarang ke ini masih yang menyambul yang lagi tapi masuk ke luar terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemerdekaan sampai dengan zaman Soekarno itu kemudian dipaksa untuk menjadi satu bernama Konfederati Serikat Bekerja Seluruh Indonesia KSPSI itu sama dengan kalau yang tani itu semuanya dibubarkan atau dipaksa nyatu dalam impunan HKTI impunan-pilpunan tani dan desa ada juga impunan tak nelayan juga ada itu di buat satu nah dia udah bagus juga lah kalau di kampus NKKP AK tahun 78 itu juga menyatukan sekaligus memoderasi organisasi kampus kan dulu itu kalau namanya sinar mahasiswa di sinar kampus itu anak ketua diruan mahasiswanya itu jadi itu sebuah mahasiswanya diri mahasiswa yang terima itu masuk jadi dia ikut bisa menimbul kebicaraan kampus terkait kemahasiswaan semuanya kan terkait kemahasiswa nah itu kemudian dihancurkan menjadi muncul BEM sinar mahasiswa itu karya kebaru dari Serikat Bekerja juga gitu semuanya dihancurkan terus kemudian tidak hanya secara organisasi tapi secara kesadaran secara fungsi secara perspektif secara ideologi itu ditugaskan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis di jilanya hubungan industrial panas jila itu harmonis itu jadi buruh dan majikan pengusaha damai dengan pemerintah makanya ketika 1998 suara jatuh ini tidak bisa dipertahankan selanjutnya SPS itu kan dibirikan langsung di tangannya sementara nah 1998 ketika ruang minimasi terbuka buruh muncul sebelum 98 sudah sudah ada yang muncul tandingan atau serikat buruh independen di luar SPSI ada SPSI serikat buruh seluruh Indonesia kan untuk jema-jema baru-baru dilarang menggunakan jelah buruh nah Moktar Papahan bikin SPSI pakai nama buruh serikat buruh seluruh Indonesia menandingi SPSI ada juga PPBI pusat perjuangan buruh Indonesia ya BPP di Tasari itu yang kalau di Semarang sempat terjadi beberapa kali pemokokan termasuk peringatan medik Dulu hari buruh gak boleh diperihati hari buruh ini menarik kalau di zaman sebelum kemerdekaan zaman belahnya sudah diperihati pertama kali hari buruh di Surataya nah di zaman awal kemerdekaan hari buruh itu bayangkan kayak 17-an kan jadi sampai kampung-kampung ada lomba-lomba hari buruh itu ada harang-arakan hari buruh di zaman Sukarno itu dilarang di zaman kembali tapi sudah ada beberapa peringatan yang mendoprak sebelum jatuh-jatuh juga dia jatuh karena gerakannya nah gerakannya itu salah satu yang berposes adalah gerakan buruh nah gerakan buruh itu termasuk membuat pelayan-pelayan dari buruh satu Mei kalau tadi Masina itu 8 Mei menikmatinya nah kita tebut dari Masina itu di 8 Mei nah mungkin biar tidak panjang ada beberapa hal yang satu terkait dengan apa yang dihadapi buruh ini sampai sekarang sama ada upah sistem kerja sistem kerja itu kan kalau sekarang semakin susah dianggap sebagai pekerja tetap kebanyakan kontrak itu masa depan kalian kontrak terus kemudian kebebasan berserikat sama dari jalan belayah sampai sekarang juga gitu kebebasan berserikat semuanya diatur dalam undang-undang diatur dalam konvensi internasional kemudian tentang cuti cuti karena pelajaran cuti karena kair cuti karena hamil nah itu ini ini sebenarnya satu sisi juga mengantarkan kita untuk bahwa semua buruh punya konteks masalahnya dan mungkin kalau kita lebih jeli terutama untuk buruh perempuan dia lebih banyak lagi sebanyak jadi secara rumusan perjuangan buruh sebenarnya juga sekarang dalam fase untuk kami di Serikat Buruh sedang proses meningkatkan untuk masuknya tema-tema perempuan di dalam perjuangan buruh tidak mudah kadang-kadang kita melengagih untuk semua luta aktif di Serikat Buruh semua buruh jadi luta serikat serikat aktif cuma kalau mungkin teman-teman perempuan juga merasakan kalau di lingkarannya sendiri di kolektifnya di organisasinya kenyamanan itu tidak didapat itu bagaimana proses aktifnya jadi ketika ada tokoh-tokoh perempuan yang muncul seperti masjidnya tadi atau kemudian masa-masjidnya zaman-zaman sekarang itu dia sudah merobos banyak hal itu kayak pimpinan-pimpinanku di SBLB berdasarkan pemerintah pabrik perempuan-perempuan dari kecil kan dia jari untuk tidak seperti laki-laki yang laki-laki boleh apapun yang ini ada beberapa larangan karena sana ada banyak alasannya kemudian kesempatan pendidikan kesempatan berkaul bermain menuntut ilmu kemudian di tempat kerja ada juga persoalan pelajaran seksual kalau di FBLB teman-teman mungkin di penang dengan angka dari suara itu film yang kami buat tentang proses avokasi di pabrik pelajaran seksual terus kemudian beberapa kali kalau dari perempuan internasional serikat buruk tidak cuma FBLB banyak yang lain itu mendorong untuk juga pemenuhan maternitas ibu maternitas itu ada cukri hamil di apa namanya air terus ada tentang kan kalau pas hamil kan harusnya ada dispensasi dispensasi gitu ya supaya kebanyanya tidak selalu tinggi terus kalau kegurahan kalau apa air termasuk menuntut supaya kan sekarang 14 minggu ya cuti melahirkan itu dituntut untuk seperti di internasional minimal atau 16 minggu naik 2 minggu susahnya menang cuti melahirkan ada cakupan cakupan khusus itu mungkin waktu yang berbeda kita bisa juga mendiskusikan dan mungkin bukan aku yang jadi narasumber karena lagi-laki ada tanya sama buruk perempuan lebih gari bagaimana dia mengembangkan politik buruk dan sekaligus perempuan itu menarikkan itu terus yang berikutnya biar enggak lama kalau setelah masa ini pembangunan serikat-serikat terus berjalan sampai dengan sekarang nah perlawanan serikat buruk terkait kebijakan pemerintah itu ada juga proses naik turunnya ya umumlah gerakan maizwa juga gitu naik turun nah kalau dicatatanku monggo besar di periode sekarang-sekalarnya jalan tahun 2010 itu monggo besar di tempatku di KPN Sakur Jakarta jadi kan nokt itu sekitar 100 ribu buruk kan kawasan industri ya pabriknya ada 100-100 ribu kalau buruk garmen itu kan bisa 1.000 1.500 itu satu pabrik itu dekat-dekat kemudian lanjut 2012 itu monggo lebih besar nasional dan terutama pekasi termasuk melawan kontrak Orthosin 2012 terus 2015 itu monggo nasional lagi menulai PT 18 ini 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 upah minimum kebijakan upah minimum itu sebenarnya sudah tidak manusia jadi kalau upah itu dihitung kebutuhan minimalnya adalah untuk bayar penterakan untuk hiburan untuk berlindikan untuk makan minyak goreng macam-macam nah iku-kuku ukurannya minimal sekali misalnya ya untuk hiburan informasi sepanjang yang dihitung radio jadi radio dihitung dihitung setahun misalnya harga radio berapa dihitung setahun dibagi dari berapa bulan 12 bulan kan mungkin lebih setahun nah itu masukin komponen sampai komponen yang lain-lain kan komponen-komponen yang lain-lain itu tidak lengkap tidak ada komponen pulsa zaman sekarang kan 7 pulsa transportasi itu juga tidak cukup kalau boleh bakal masalah itu hanya seharga tabloid mingguan nah standar upah minimum itu sudah tidak layan manusiawi terus kemudian upah minimum ini dibuat pp78 peraturan mobilitas nomor 78 tentang penguparan yang isinya boleh membayar upah di bawah upah minimum nah ini kan berbeda terus ini kalau padat karya padat karya itu ada termasuk garmen tekstil sepatu padat karya padat karya lebih banyak modal manusianya dibanding modal mesinnya itu ada lagi upah padat karya itu lebih lagi di bawah lagi upah padat karya yang dipaktikan di Jawa Barat jadi itu patokan-patokan yang sudah murah-murah sampai sekarang akan lebih lagi dan untuk penutup kupikir tadi pesannya manusia sedikit melihat kira-kira di depan apa problem burung kita minta rezeki bisa rontan omning bus lo terkait ke teman kerjaan karena dia itu ada problem yang tadinya diangkat telandara bukan problemnya yang dihilangkan tapi telandaranya disahkan itulah cara kita bermain pemerintah begitu silahkan terima kasih kebahagiaan ngomong ya selamat siang siang Pak Tare sekarang saya Rizki disini bareng Mas Atmo tapi sebelum kita ngobrol soal meneguh slow saya mau flashback lagi seperti yang dibilang Mbak Rizka Rizki Islamist tadi sebelumnya obrolan saya dengan Pak Tli tidak mengangkat tema buruk akhirnya beberapa bulannya kita ngobrol dan kemudian kawan-kawan yang merasa perlu untuk memasukkan ini karena apa sebenarnya melihat dari kondisi betul saya di Semarang baru dari 2016 awal 2015 akhir ada kondisi bahwa kampus itu relatif lebih mudah untuk merespon isu agraria isu lingkungan misalnya tapi saat ada isu bubuk itu responnya sedikit berbeda nah kita melihat bahwa sebenarnya diskursus tentang pertunuhan di kampus belum terlalu masif dan tidak ada salahnya kita coba untuk mulai masifkan dari kegiatan dari selamat studies kenapa karena akhirnya kawan-kawan juga akan menjadi buruh itu pertimbangan paling pragmatis akan menjadi buruh nanti akan menghadapi masalah yang sama dengan yang dihadapi buruh-buru sekarang mungkin karena kawan-kawan memiliki kesempatan kuliah mungkin selectornya agak beda bukan di operator bukan yang megang senjaya tapi mungkin di personal dan segala macam tapi tetap saja tidak menurut kemungkinan bahwa kawan-kawan akan menghadapi permasalahan yang dihadapi buruh saat ini misal contoh kawan saya fakultas hukum juga dulu kuliahnya sekarang kerja di perusahaan insuransi saat perusahaannya bilang nanti kalau kamu mau keluar keluar saja atau kalau saya tidak butuh kamu lagi kamu silahkan keluar kita tidak punya kontrak tapi tidak ada bersama dia dia orang hukum tapi tidak ada miliar lain dia tahu itu salah makanya yang mas Atung bilang kalau tidak berhimpun yaudah akhirnya kita cuma memaklumi keadaan itu maklumi itu paling pragmatis kepentingan kawan-kawan ada di sini sebenarnya kalau tidak berkontribusi kegerakan dari sekarang akhirnya Pak G. Jokowi dan kawan-kawannya lebih luasang merombak apa namanya hukum perburuhan makin gampang lalu itu kemudian diterapkan pemerintah perusahaan dan akhirnya kita semua tidak punya pilihan selain tema nah terus berbicara soal Omnibus Law yang disampaikan Mas Atung Barusan Barusan saya screenshot gini ini gambar yang sangat viral 2019 atau 2018 foto di atas adalah dianggap sebagai kekalahan Indonesia waktu itu taklu kepada INF INF cukup ini ya cukup SAP salah satunya perburuhan nah kenapa kemudian hukum perburuhan sekarang buruk gitu ya salah satunya ini biaya kemudian digembar-gembar oleh pemerintah bahwa kalau dulu Suwarto gini sekarang kita sudah disini kita berhasil menggunakan bule-bule itu mereka mengglorifikasi itu ini adalah sebuah kemenangan tidak sama seperti zaman Suwarto tapi pada faktanya saat Jokowi di dilantik sebagai presiden itu kredi kedua diwajarakan adanya RUU cipta lapangan kerja formal itu melalui Omnibus Law dari banyak aturan perundangan dari segi banyak pasal kemudian dijadikan satu perundangan tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja ada banyak kluster di sana tapi karena temannya buruk saya akan coba mengajak kawan-kawan ngobrol dan kawan-kawan nanti silahkan menanggapi sekian hal ini jadi seperti yang disampaikan di awal tadi sekarang sudah banyak pelanggaran-pelanggaran di sektor perduluhan contoh terdekat seperti cerita kawan saya tadi seorang sajana hukum tapi pada akhirnya tidak berdaya juga dia tahu itu salah itu contoh paling mungkin atau misalnya kondisi yang sering dihadapi itu cuti tidak diberikan oleh perusahaan nah Udang-Udang 13 sudah menjamin kamu boleh cuti dua hari pertama saat hype karena yang perempuan paham gak ya sakit ngeri dan segala macam tapi itu adalah apa ya menjadi sesuatu yang mewah bagi buruk perempuan kalau buruk kontrak itu misalnya sudah dijamin undang-undang kawan-kawan hamil misalnya yang perempuan nah muncullah praktek-praktek di kotak kalau hamil kamu dipecat kalau mau setelah hamil sanggup kerja lagi ya silahkan tapi masa kerjanya dihitung dari nol jadi kalau udah bekerja tiga tahun dia gak mengundurkan diri dan masuk lagi nol tahun masa kerjanya ya banyak praktek-praktek yang sebenarnya tidak masuk akal tidak manusia nah jadi hal-hal semacam itu yang berusaha kemudian untuk diakomodir oleh Om Ibu Slo meskipun catatannya sampai hari ini pemerintah belum bersedia untuk membuka draft resmi membagikan draft resminya kepada kita kepada masyarakat jadi sebenarnya kalau pun kita mengundur ini Om Ibu Slo kita meraba-raba sebenarnya meraba-raba dari statement pemerintah ada siaran pers dan segala masyarakat nah yang terdekat itu misalnya Kemengko Perekonomian dibawah Komando Erlangga Hartarto yang sudah berteman dengan Kadit gengnya umsaha serikatnya umsaha jadi kan mereka bangun ngajar bahas rancangan undang-undang cipta lapangan kerjaan burunya diajak serikat bos diajak serikat majikan diajak ya kita dengan kondisi sekretus sebenarnya kita sudah sawaran kemana nah tapi apa kemudian yang bisa kita tangkap sejauh ini tentang Ibu Slo khususnya di bidang kerjaan yang pertama soal lupa nah soal lupa pemerintah poin krusialnya itu waktu itu ada wacana soal upah itu per jam nah jadi soal upah pernah di luar terkes wacana soal upah per jam waktu itu upah per jam kemudian alasannya apa di luar negeri itu di luar negeri itu upah apa sistem pempahan per jam ini sudah diterapkan sudah diterapkan dan oleh karena kalau kita mau mencontoh atau mau lebih maju dari kadang sekarang kita harus menjatuh sistem itu tapi pernahkah misalnya pemerintah mencoba membalikkan berapa sih upah layar yang sudah diterapkan di Indonesia dan berapa upah layar yang diterapkan di sana atau upah minimum yang diterapkan di sana kalau kita lihat itu sebenarnya ada data dari sebuah sisi ada aliansi yang riset tentang perburuhan beberapa tahun dia menyatakan bahwa upah kita itu sebenarnya hanya sepertiga dari upah layar jadi sebenarnya kalau misalnya di di Semarang tahun ini 2.700.000 tahun lalu 2.500.000 kita ambil tahun lalu kalau memang buru-buru itu mau dianggap manusia mau diupah secara layak harusnya dia dibayar 7,5 juta minimal tapi pada prakteknya 2,5 juta dibayar artinya apa ya itu cuma untuk bertahan hidup dia tidak punya kesempatan untuk meningkatkan pesejahteraan kalau sekarang menerap mungkin beberapa tahun lagi dia bisa punya rumah sendiri dia bisa punya motor mobil dan segala macam nah tapi dengan keadaan seperti itu itu kan sangat tidak layak sebenarnya dan apa namanya kalau dia mau untuk menambah upah lebih dia harus lombor jadi dari kerjanya idealnya cuma 8 jam bisa kerja 10 jam bisa kerja 12 jam dan kamu kan bisa bayangkan saat kamu kan berada di posisi yang sesulit itu nah itu soal upah yang kedua meskipun ini masih dipangsiur karena tidak ada kesedihan dan pemerintah untuk mengajak masyarakat sipil berdialog yang kedua tentang PHK nah pemerintah bilang tenang nanti masih ada pesamam kalau orang-orang di PHK nah pertanyaannya gini sebelum bulan bulan Desember tahun lalu menteri koordinator perekonomian itu bilang kita akan menerapkan easy hiring easy firing mudah merekrut mudah mengecat jadi ide utama dari omnibus law klaster kerjanya ini adalah mudah merekrut mudah mengecat artinya apa saat itu dijadikan ide utamanya perusahaan-perusahaan itu mungkin buruk kontrak semua karena kontrak kan mudah rekrut mau kerja gak mau ada kerjaan untuk 6 bulan nah setelah 6 bulan kalau dia merasa takut beda kalian silahkan cabut nah artinya kalau kemudian easy hiring easy firing itu yang berlaku ya kompensasi atau pesaman itu untuk apa lagi karena kan pesaman itu cuma untuk bekerja atau takut artinya ya kalau kemudian ada wacana pemerintah untuk menjamin pesaman itu patut dicurigai karena pada prakteknya dia akan mengizinkan penggunaan buruk-buruk kontrak karena outsourcing secara lebih luas itu dan yang ketiga ini poin yang sangat tidak bermutu sebenarnya dari pemerintah pemerintah bilang apa namanya soal waktu kerja dibatasi soal adanya kesamaan hak antara buruk kontrak dan buruk ketak dan segala macam sebenarnya di undang-undang yang berlaku sekarang undang-undang 13 tahun 2003 kemudian beberapa aturan-aturan ada di peraturan menteri ada di peraturan menteri kalau awal sebelum 2004 itu itu sudah dijamin sebenarnya tapi permasalahannya adalah pemerintah tidak pernah serius dalam menegakkan hukumnya nah misalnya ada buruk kontrak yang tidak diikut sertakan jamin yang sosial pemerintah bisa awas tidak ada tidak bisa apa-apa secara hukum dia punya beberapa kewenangan tapi kemudian tidak punya keinginan untuk melakukan penegakan hukum itu nah permasalahannya di sana jadi kalau kemudian pemerintah menyampaikan melalui Omnibus Law ini akan ada jaminan kesamaan hak antara buruk kontrak dan buruk tetap ya itu sebenarnya nonsens karena permasalahannya adalah pemerintah mau gak menegakkan hukum yang sekarang ini kan belum belum baik sebenarnya yang berlaku tahun 2013 tahun 2003 itu tapi hukum yang belum ideal atau belum baik itu pun penegakannya masih lemah lah sekarang kemudian hukumnya diperlemah kita patut curiga juga gimana penegakan hukum jadi hukum yang lemahin poin hukum yang lebih kuat penegakannya sangat lemah nah sebenarnya sampai sekarang dikait nah sebenarnya keterbatasan tentang Omnibus Law sejauh ini baru itu yang bisa kita pastikan di plastik kenal kerja tadi di korang teripo menyatakan bahwa pemerintah akan membuka draft itu ke publik minggu ini nah sebenarnya kalau draftnya sudah dibuka kita bisa lebih enak bertarung ini saya ingin bertanya mas saya ingin bertanya mas saya ingin bertanya mas di rumah selama lintunan itu sempat berbikir dan ada saya yang sama teman itu bahwasannya dia yang apa namanya dia kebetulan seorang yang jadi pekerja setelah tidak ada job dia langsung pecat begitu saja pada awal maun baru nah terus pada akhirnya saya buat status dan disitu ada tanggapan dari beberapa ada tanggapan dari salah satu teman saya kalau misalnya kalau kita mau waksi bagaimana ataupun kita mau mengajak guru itu berserikat saya kebetulan asli seragih mas oh iya seragih dan disitu apa namanya banyak teman-teman saya yang jadi guru gitu dan merasakan tahun baru dia tidak dapat pekerjaan karena apa namanya tidak dipanggil lagi oleh perusahaannya masalahnya kalau kita mau me me ordinar me ordinar ataupun mobilisasi buruk itu karena akan terbenturkan dengan kebutuhan mereka mereka ingin juga tuntutan mereka itu bisa didengarkan oleh pemilik modal ataupun pemilik perusahaan tapi di satu sisi kalau mereka mau aksi ataupun mau menuntut seperti itu dia akan dikat dan di buang dari pekerjaan sekarang nah sampai saat ini saya ingin tahu kira-kira mungkin ya bisa ada solusi secara praksis ataupun secara pragmatisnya jangka panjangnya berkaitan dengan jangka panjang mungkin dari kebanyakan dari temen saya itu juga hanya lulusan SMK setelah itu apa namanya mereka kalau diajak seperti itu akhirnya kalau dua poin akhirnya bagaimana terima kasih kalau temen-temen yang buru di capata Bekasi kebanyakan mana satu karena relatif mereka punya punya kesempatan banyak kalau di Garnet SMA udah bagus di Garnet kalau Bekasi kan ada boning otomotif dan itu sama ketika kita mendirik serikat itu sebenarnya serikat yang sungguh-sungguh serikat untuk abur karena ada juga serikat yang sungguh-sungguh dia menghiakan dia mendukung kebijakan perjalanan itu tanya yang salah tidak semua serikat membela abur kayak di order baru serikat itu membela abur saat itu masih ada beberapa sekarang yang ikat abur yang bertingkat nasional nah kalau kita yang sungguh-sungguh itu serikat itu yang ada tempat belajar begitu belajar bersiasa belanja bersiasa supaya berjuangnya itu mencapai hasil bisa bertahan kalau ada serangan kalau ada serangan balik kemudian bisa dipertahankan dilanjutkan jadi di dalam serikat kita tidak hanya dirum kayak di tahun 40 kemudian kemudian serikat itu yang membuat kita ada program SBP sekolah guru orang-orang kita punya program kita punya radio masing AFM orang berbelanja malah udara-lanya itu ketika kan disering dengan perusahaan terus pokoknya berhapus itu PHK ini gerakannya itu yang seling terjadi dan dari TMPRB disering kaku dan terjadi diseraknya juga yaitu pabrik TMSD TMSD ah Taktil itu 1200 anggota Sika memang teman-teman ya wajar ada banyak setelahnya tapi yang ini bilang itu dari ketelahan kerja ya teksil misalnya gede kalau gede jalan-jalan 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 teksil gede jadi kalau bisa jalan-jalan laku seputus dan matematik teksil gede jadi itu agak jalan-jalan marah kalau dalam proses laku kalau kita ngomong untuk masuk serikat hanya kita belajar kasih lelah laku tiga bulan kita ada pendidikan nopo nopo oh sudah sabar nopo nopo akhirnya dipercang semua jalan walaupun mati lumayan bisa berjalan hampir setahun melawannya hampir setahun karena lumayan gak nyaki pabrik jadi saya mungkin juga aku wadah desa ini kerja di pabrik ini nanti atasanku juga satu desa itu sekuritinya maku itu saya terjadi jadi waktu itu kita melawan ini kan ini kan seni yang butuh keseriusan kesabaran untuk bisa nakasih pertanyaannya bagaimana langkah matisnya yang paling cepat nah sekarang itu sialnya semakin sedikit buruk dengan status tetap kalau status tetap dalam undang-undang nomor tiga tahun tahun 23 itu nomor 13 kalau kamu jadi buruk tetap kamu mundur kamu gak dapat apa-apa kalau kamu nyolong setangat malah dapat bersama karena yang memutuskan PHK perusahaan kalau kita yang mundur gak ada apa-apa berarti yang paling susah kalau yang musuh tetap saking marah mundur dari pabrik gak ada apa-apa jawabannya sudah jadi logisian segala ini sedikit yang tetap kebanyakan kontra kalau kontra itu kamu kerja kontra setengah tahun habis kontra kontra lagi kontra kontra lagi sampai ada yang 18 tahun kontra menulis terus dan dia gak dihitung masa kerjanya kalau kontra itu kalau gak dihitung masa kerjanya dia gak dapat pesan karena pesan itu dikalikan umpah seberapa belas sesuai dengan masa kerja jadi lumayan cukup untuk bertahan itu kalau kontra begitu akurannya cuma tiga kali diundang-undang cuma yang berjaya dikontra semua itu masa depan kalian apalagi yang pekerja yang gak kerja aku yang pekerja apa pekerja yang online buah yang dia juga logika itu gak mungkin teman-teman disini juga gak mau cek atau berbed buah bukan motor-motor sendiri itu berarti kamu mobil sendiri kamu cuma pakai aplikasi dalam sistem yang berkembang itu akhirnya ruang itu gak dipakai untuk pemerintah untuk tidak lindungi apa kerjanya terus dibuyarkan dari silah mitra itu persis dengan pengalaman teman-teman di Kanyo Rio Jakarta Sober-sober trailer Sober-sober kalau sober itu misalnya mitra sebaik bukan guru jadi pengusaha itu mitra 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 sampai sampai sober-sober itu juga bisa berbalut serikat sama sama kalau itu gak bisa sekali jadi belajar dulu diskusi dulu kalau kira-kira banyak orang diam-diam dulu diskusinya itu sampai teman-temanku yang ada di serikat pekerja di Sober itu bisa dapat gaji sehingga jadi aku sebagai pekerja tetap jurusnya bagaimana mana yang sudah pasti aman pencerna orang Sos Taman semuanya coba pakai belajar pakai siasa ada banyak lingkung di serikat buru nah ini namanya perburukan itu yang dikhususkan selain berbahaya undang-undangnya khusus pengadilannya khusus kalau 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 kamu kamu tahu kamu kamu pengadilannya undang-undang kalian bikin organisasi serikat besok bikin aja serikat dulu gak bisa dia ditarstarkan nah ini aku nih kalau misalnya saya tolong temannya oke kita undang-undang milih 10 orang bisa bikin serikat buruhnya 1000 kita 10 orang terus kita mendaftar ke disnya ber disnya ber sama pengusaha apa berusaha lakukan pecah 10 orang orang pengaruh jadi kita kalau tanda minimal 10 kalau bikin serikat di jumlah buruh 1000 kita berupaya ratusan orang mulung itu bisa melindungi serikat kita nanti walaupun sudah bisa bisa dihargai dari seling dialami bisa gak mau apa itu kita pakai negusiasi lagi jadi ada ajar diwonya iya ajar rekomi politiknya iya ajar negusiasi iya maka kita simulasi teman-teman itu simulasi kalau teman-teman yang belum pernah memperjuangkan hatinya ketemu alasan penan itu itu simulasi kita dua malam waktu itu simulasi ada orang yang anasan dimasuk negusiasi pas dia gak berani terus bagian lagi ya memang itu proses dan menariknya adalah bahwa terutama ini jala tengah kayaknya mau paku semua kecuali yang daerah selatan industri dikembangkan nanti awasan negara terbesar itu diboyolahin terus kemudian kalau di pantur raya pantur raya semua sekarang sudah mulai jepara kembang aku loh gunung gunung itu sudah ada juga pabrik gunung fitur itu karena memang sekarang sudah ada kesusatan energi di jawa tengah banyak laser deposit atau makhluk makhluk kemudian tol baru pabrik dan tingkat investasi paling jidih investasi asli jawa ganja itu lagi investasi yang lain jawa timur jawa 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 situasi itu pasti awalnya penyikiran uang hidup ganti tani ganti obok disini ganti pasang pabrik airnya pesannya sering kurang air mati dia seperti di pabrik antri lah namanya pasukan cadangan tenaga kerja kalau antrinya makin panjang teman-teman antri itu tambah senang perusahaan sudah banyak yang antri terus gitu nah jawa tengah kalau jawa yang sekarang ini belum gubernur bilang kekurangan orang tapi bayinya pak apun gak akan lama lagi karena kan beberapa masih hidup pertanian nanti kalau sudah di kapling gak usah kanannya jadi akhirnya aja dikurangi jadi kalau itu intinya agak panjang intinya adalah bagaimana membangun serikat katanya yang di aku misalnya kalau di aku dengan FBRB di Jawa Tengah baru kita akan mulai aktif tahun ini kita malah mendidikannya sebelum serikat itu kita bikin kelompok belajar kita namanya cover kelompok belajar perburuan nah ini akan melibatkan teman-teman mahasiswa teman-teman buruh untuk belajar perburuan karena perburuan itu tidak hanya bagaimana kita bekerja sebagai buruh yang baik menanggah perburuan dan karena semua yang terkait dengan industri ada kebicaraan ekonomi politik ada kebicaraan apa kita berada kebicaraan itu memberi kesempatan untuk kita punya energi untuk berposisi bukan kita enggak tahu caranya cuma kalau energi kita enggak cukup enggak serikanya enggak tidak ada yang lain mau terimakasih saya menyatakan untuk pergerakan pergerakan buruh perambuan pergerakan buruh perambuan yang pertama saya akan muka setap upah buah buah banyak dari pergerakan buruh perambuan ini menurut agak keseparaan antara upah laku dan perambuan dimana menerima sisi itu bisa pengatangan bahwa Upah perempuan itu masih sudah dibanding laki-laki sebanyak 2-3% Saya dulu perempuan memperjuangkan kebanyakan itu agak menara Tapi selalu pendapat saya, ketika saya menjawabkan perbenaran tersebut Justru saya, muslim pimpinan saya itu sepertinya Sebenarnya sasa-saga ketika upah perempuan itu lebih sedikit dari laki-laki Karena objek yang dikerjakan adalah perempuan yang laki-laki itu lebih keras yang satu-satunya gitu Jadi ketika perempuan mendapatkan upah yang lebih tinggi, ya oke-oke aja Untuk yang kedua, karena saya itu dari Universitas Kaisi Alpuran dari Mama Sobong Bukan dari yang berada sesuai, terima kasih teman-teman di sekirsi yang sudah diperlukan saya untuk ikut Ya, kemarin saya sedikit berkembang kepada sekjen dari Tawasu Beliau dalam perempuan dan juga sender saya di Universitas Kaisi Kita berbicara tentang berapa persen itu, berapa persen keberadaan perempuan di uang politik gitu Di kundang-kundang jelas bahwa kursi untuk seorang perempuan di politik itu sebanyak 30% dari laki-laki Namun, faktanya yang pertama itu memang banyak perempuan yang mendaftar untuk kerja di situ, di luang politik Setara dengan banyaknya laki-laki Namun, faktanya 3 kursi yang diberikan oleh pemerintah ini tidak tersebut Karena apa? Karena pesan perempuan ini kalah saing dengan kapasitas seorang laki-laki Dalam artian SDM dari perempuan ini lebih rendah gitu Tapi, jika kita melihat kegelapan bulu perempuan itu justru menuntut adanya GAPI Fungsinya perempuan di luang politik tersebut Tapi faktanya kan itu, karena perempuan tidak bisa duduk banyak di kursi tersebut Karena pesan-pesan perempuan itu yang tidak memadai Kemudian saya itu asli Batang, Kabupaten Batang Sebelah pekalungan alas doban di teman-teman Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah melakukan di legisasi sebelah Yang menjelaskan tentang PLTU dan fokusnya itu di Jaya Batang Karena Kabupaten Batang sendiri ini masih menggelapkan tentang Besar-besaran investasi di luas realisasi itu Dan ketika saya survei ke tempat pekerjaan Ternyata, tenaga kerja yang kerja di PLTU Batang itu kebanyakan justru dari luar daerah Dan tidak ada undang-undang khusus Berapa persen yang harus diisi tenaga kerja asal daerah tersebut itu Mungkin apapun bisa dibuat peraturan bahwa Untuk yang bekerja di SIWI berapa persen Mungkin 70% dari penduduk lokal Mungkin 30% bisa diisi dari penduduk yang luar Mungkin 30% Tapi siapa aku lupa nama Miller Miller Ya Milla, terima kasih 30% Kuota perempuan itu Katakannya agrik-agrik Action untuk Setaraan Artinya itu sebenarnya mengambil perusahaan umum di kalangan internasional setelah kemajuan peradaban manusia juga ada juga unsur-unsur kegerakan manusia yang berkembang profesi tipenya sebenarnya sama seperti kalau kita 17 dan lomba balap karung jaraknya sama karungnya sama cuman yang satunya teringkat kakinya sehingga ketika dia kalah lomba ini bukan masalah siapa cepatnya lagi tapi hambatannya apa nah dalam konteks perempuan seperti mana yang aku pelasani juga gini teringkaku ada situasi yang tidak dianggap sama dari mulai yang kecil ataupun yang besar kalau teman-teman sudah kita hidup dalam dunia yang ada-ada kota mungkin berbeda dengan yang berlaku lagi cuman sama-sama punya kekhususan bahan itu baik dalam hal pengembangan pengetahuan pengembangan pengetahuan tidak hanya sebagai seberapa yang kita sekolah-kolah pergaulan sempat membaca nonton film ini ada situasi yang belum sama dalam konteks itu kemudian ada peraturan untuk kuota 30% artinya aturan ini kalau diselesaikan pemerintah dia banyak tanggung jawab untuk pemberdayaan memberikan ruang kalau itu sendiri mendukung gerakan perempuan itu selain memberikan rumah aku sebagai laki-laki pergerakan yang lainnya juga itu memberikan ruang memberikan pertanyaan yang dengan cara itu akan bisa berkembang dan secara kita pergerakan burung di Indonesia ataupun pergerakan itu sudah dilalui dan banyak sekali tokoh perempuan yang jauh lagi maju kita kalau ngomong sejarah namun itu susahnya dia seperti yang masih di depan kita baik terkait dengan politika dan apa-apa nah itulah kenapa kemudian ikilah kuota perempuan itu harus kita lihat pertama seberapa orang membangun membangun kesempatan membangun kesempatan memberikan kegungan ada banyak partai politik untuk dia bilang mungkin kita terbuka cuma orang untuk berkembangnya politik perempuan bukan kalau pun muncul orang-orang perempuan nanti kemudian ngomongin kualitas kalau kualitas sepertinya ini lagi-lagi dalam kualitas tidak ada masalah cuma kadang dari sisi perempuan kadang tidak punya cukup kemampuan membelah perempuan bahwa pokok-kokok perempuan di atas itu kadang ada hal itu nah bagaimana dengan kumpah? diskriminasi itu ada beberapa jenis pengumpaan terhadap perempuan belum tahu yang pernah kumpah LGBT, ada lagi diskriminasi tidak ada yang kumpah perempuan saja misalnya gini memang ada situasi secara umum bahwa perempuan dibayar lebih rendah dan itu bukan persoalan kontribusinya berbeda makanya disitu tidak ada kontribusi berbeda kalau kita lihat pakai undang-undang pekerjaan kerja adalah kalau guru adalah pekerja adalah yang membangun suatu, dapat perintah dan lainnya tapi kalau di kamus bahasa Indonesia terjadi yang mengajarkan suatu sebenarnya ketika sudah kita pakai umumnya bukan undang-undang tapi pakai kamus bahasa Indonesia itu hidup kita dipenuhi dengan kerja perempuan jadi sejak di rumah, di ruang publik kalau di rumah lagi hanya kita tidak menganggap pekerja kalau itu kita di rumah masak atau bersih di rumah ini, misalnya aku pengusaha terus aku, kalian buruk-buruk aku tuh pengennya kalian besok pagi masuk sepuluh jamnya dalam kondisi sehat, segar, kenyam, tidak sakit supaya kerjanya maksimal terus aku bayar secukupnya selesai supaya besoknya bisa kasih lagi tapi kan aku enggak peduli gimana secara kalian bisa segar pekerja itu kan pekerjaan di rumah tanpa pekerja di rumah itu ya kan ada pekerja di rumah nah, dalam konteks ini saja sudah banyak tidak ada yang akan pekerja pekerjaan domestik, banyak tidak ada yang akan pekerja ini, ini secara suruh belum di dunia harganya atau yang di dunia industri istilahnya ada yang memakai istilah ini ruang produksi ini ruang reproduksi katakanlah sekarang di produksi ketika kita melihat teman-teman yang perempuan katakanlah begini untuk berkarir itu kan dia mesti punya kesambungan terus menunjukkan kemampuan nah kalau cara panggap sosial termasuk di perusahaan cuti hamil itu mengambil gimana dia bisa naik atau ada hal lain yang kemudian ukurannya tidak kan itulah bedanya antara manusia dan sumber daya manusia manusia itu dimilih ke manusianya harus berdaya proses diukur-ukur itu juga sudah ada proses penyikiran kemudian tentang upah lembur kan ada beberapa yang terkait lembur itu kalau perempuan ada batas-batasnya nah itu juga nah diskriminasi yang lain bisa juga rakyat dipilang kesempatan kerja jadi ada banyak temen-temenku yang karmen itu mainitasnya perempuan bukan bukan semuanya perempuan yang ada anak itu tapi mantasnya perempuan terus karmenutia itu bukan yang gak skill itu disebut dengan sebagai pekerjaan non-skill pekerja karmen itu dianggap pekerjaan non-skill tapi kalau kita lihat ke tempat lain di dialog atau cuman pekerja karmen itu yang lebih biasa di Indonesia juga banyak kalau perempuan tidak masuk ke otomatis itu bukan karena gak gak bisa bukan gak mau tapi ada batas-batasnya kalau kita lihat ini kan minimal untuk sekolah teknik coba cek berapa perempuan yang kasih kesempatan kuliah teknik memang kita milih kuliah sesuai dengan dengan kita tapi basis pengetahuan dari kecil untuk menjadi seorang seinsinyur itu juga jauh dari kecil dilatih nanti kamu perlu pesat diubah ke tempat aku mau kerja luar 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 lo luar 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 setelah luar luar Itu boleh mendapatkan upah Di bawah minimum Gak ada yang perusahaan otomotif Mendapatkan itu Otomotif itu kalau mereka pejakan Sekarang-sekarang sudah lebih Mereka sebulannya bisa 8 juta, 10 juta Kalau garam yang mentok-mentoknya Dulu apa itu? Nah ini juga sebenarnya Bukan salah perempuan Kenapa hanya di garamnya Memang tidak cukup Kebijakan untuk membuat Ada banyak lagi yang Kita bisa permukaan disitu Aku juga belajar dalam Di APSW Termasuk yang Men-seriusi pembelajaran tentang setaraan Mungkin ada teman lain Di dalam pendiskusi tentang perempuan Bisa, sangat bisa Terima kasih Ada yang lain? Bu Mas VLT Oh, Pak Cokbakang Pak Cokbakang itu Sedang kebijakan Kalau Dia punya Nasional Kalau taklit lah Awalnya juga Malah kebalik Jadi awalnya orang setempat boleh Kerja di situ Walah ada RT-nya, RW-nya Akan memasukkan orang Lama-lama juga Tidak bisa Nah, kalau yang Pak Cokbakang Untuk akses Karena wajah di situ Itu sebenarnya Tak mungkin Tapi Jasanya adalah Kebijakan dari Apa namanya Kalau kebijakan yang ada Tidak hanya Menatur khusus itu Itu hanya bisa ditekan Untuk supaya Dan kalau ada Jangan mau Ternak kaya Sudah di sekarang Terus kekerjaan Sudah di apa Karena itu Kemungkinan akan ada Diskriminasi Oke, kalian dapat Jata pakir Dapat jata security Padahal maksudnya Anak-anaknya Ada kesempatan sekolah Insinyur Atau jadi apa Sehingga nanti Akan jadi operator Yang menguasai Nah, maksudnya Begitu Walaupun Kalau di desa Itu memang yang hidup Oke, pakir Bagaian Itu masih Masih mungkin Tapi itu Tidak dengan dasar hukum Itu dasarnya politik Perjuangan Perjuangan Pengalaman kita Ada beberapa Yang seperti itu Dan Ya, oke Akhirnya Karena kok Perusahaan juga Maksud jalan Kampung kita Pakai air Kampung kita Pakai air Bikita Bisa masuk Ya Oke, baik Sama baik Terima kasih 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 Berapa panas berapa wanita yang kamu terima itu pengarahu saja kualitas dikati Pertanyaan untuk sedang kasih dari Berapa panas diman mau terima itu pengalu saja Kualitas tubuhnya itu yang membuat diri benar-benar sehat, tidak sakit Jadi yang menentukan adalah kita sendiri Pihak orang yang mengaruh Yang kita itu, yang internal itulah yang paling menentukan Pertanyaan bagaimana gerakan guru bisa mengenangkan itu tergantung dirinya Ada yang namanya penguatan di organisasinya Ada yang namanya aliasi Jadi kalau terkait organisasi dan aliasi Pasal sekarang kita bisa lihat Kayaknya masih lebih di atas Ya kan? Sebenarnya kalian Apa namanya masih di bawah kita? Gitu ya Kalau sebenarnya, waduh, berapa siswa? Terus selain itu, kurang-kurangnya terus Kalian sudah harus tulus sekian tahun Terus berapa-apa ribu kuliah Berapa perus-perus masyarakat Nah, ini ada sih Metode penguatan organisasinya Aliansinya, kampanye-nya Ya belajar avokasi juga Cuman avokasi buku itu Gak bisa jadi yang utama Dia pasti cuma metode berjuangan Yang utama yang lebih positif Kemudian di sal Salwa Bagi Undang perempuan Kelas Kalau di undang-undang Sama Tidak ada pemerintah Kategori undang-undang ya Jadi pekerjaan itu apapun Ya pekerjaan Tapi memang ada yang tidak ada pekerja Bisa oleh pemerintah Seperti yang Risky terlibat Dengan teman-teman pekerjaan rumah Jadi dari pabrik Ngambil order Dikerjakan di rumah Padahal yang diperlukan Sepatu Jerman Dia nyari jawab sendiri Tidak ada pengawasnya Bisa sambil ngomong anak Pekerjaan rumah Nah Ini tidak diadat Sebagai buruk Sama seperti Orang lain Cuma prosesnya Sudah agak maju Ini sebenarnya Sebenarnya proses Sampai mau Minimal pekut Untuk disahkannya Sebenarnya Ya diakui Kalau Contoh lain Atau Contoh lain Kalau Teman-teman di Filipina Filipina itu kan Banyak manufaktur Industri tidak banyak Mereka biasa Jasa Termasuk migran Mereka bisa Bahasa Inggris Mereka bisa Pengekspor Buruk migran Bersambung Filipina Iku Serikat buruk disana Anggota Bukan buruk Padre Atau buruk kantor Serikat buruk disana Dan anggotanya Perdagang Yang ini Karena pekerjaan Di mereka Ini pekerjaan Hanya karena Tidak dapat ruang Secara pekerjaan Di industri Formal Maka pekerjaan Situ tidak Tapi dalam Kata-kata Di kuas Ini pekerja Nah Kalau di desa Memang ada beda Jangan dipakai Ustawa Kalau buruk disini Sertai Didiskusikan Di desa itu Di tani itu Ada tani buruk Ada tani Ada buruk Tani Orang yang punya Sawak Tani buruk Tani buruk Tidak Tidak cukup Dia hanya Mengerjain Tanah orang lain Saya mengerjain Saya mengerjain Kalau buruk tani Tidak punya apa-apa Menang dia kerjain Salah orang lain Dia menjual Tidak Bisa dibayar Padi Bisa dibayar Itu buruk tani Kalau kategori itu Di mudah-mudahan kerjaan Sebenarnya Buruknya itu Cuman Kok Tidak cukup Tidak tanya Buruk Buruk tani Serikat Kalau buruk pertumbuhan Banyak Buruk pertumbuhan Buruk pertumbuhan itu Belas Kok pertumbuhan Terus jengat-jengat Kampung Kampung Nah itu Kampungnya dulu Masih berat banget Terjebang aja Misalnya dia duimu Sampai Dari duel Gak Semangin Tidak Ketendang Sekolah kepolisi Langsung kampanye Tidak susah Sino bisa ditaro Kau lagi Mausia Berang 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 Makanya harus salut Temen-temen kemana Diri aja mungkin Munjungi ke Berburu-berburu-berburu-buru-berang Nah Nah itu tentang Kelas Kelas itu Penertian Sosial Dan penertian Komi politik Memang Bisa Geragam berbeda Kayak ada juga pelak putih Pelak tidur, istilah-istilahnya Jadi saya tidak perlu Kalau kita klik di sutur perusahaan Sampai manajer Ini sebenarnya saya kerja Saya tidak perlu Minta yang bunyi Nah, itu Nah, itu saya Begitu secara umumnya Aku pikir teman-teman akan menembahakan Terima kasih untuk semua Kalaupun kurang Tentu kita akan bisa lanjutkan Aku karena disini banyak perempuan Dan dari beberapa teman-teman perempuan Termasuk yang disini sama Aku putih satu penguangan lagi Dari salah satu toko Perempuan 3,5 Yang tangan sebelum kemerdekaan Yang menjadi toko idola Matikah darapakar Dia bilang begini Beras satu butir Kalau ditumbuh, pecah Beras kalau bergabung dengan berdasar lain Ditumbuh jadi putih Bukan karena Tumbuh karena yang membuat putih Tapi geserkan antar berdasar itu lah Yang membuat gambar jadi putih Terima kasih Selamat datang kembali Terima kasih Terima kasih